Intro Dalam perjalanan peliputan tim fakta Untuk menjawab kecurigaan publik Akan dugaan aliran NII KW9 Yang bermuara di pondok pesantren Al Zaitun Kami pun mendapatkan kesempatan Untuk mewawancarai MyZen TNI Purna Wirawan Kiflan Zen Dirinya mendapat kepercayaan langsung Dari Panji Gumilang Sebagai dosen di Universitas Al Zaitun Sejak tahun 2013 Ada yang menarik Pak Kiflan Berkaitan dengan kehadiran Bapak kemarin Di acara wisuda tersebut Saya sempat membaca satu artikel Dimana Pak Panji Dalam orasi ataupun juga pidatonya Sempat menyebut Pak Kiflan ini kenal intel zaman dulu yang setia Dari Pak Kiflan sendiri mengartikan Ini sebenarnya seperti apa Saya gak pernah di intel Saya kan orang operasi Tapi saya sebagai seorang Menjadi orang intel Ya bisa mengetahui Dalam rangka apa saya ingin intel Ya saya bisa dalam rangka intel itu adalah Melakukan Saya maksudnya itu Setia kepada bangsa dan negara Indonesia Dan saya tidak pernah Ada niat membentuk suatu negara Di luar negara kesatuan Indonesia Atau saya ikut satu paham Yang dikatakan NII Atau DITII Atau saya masuk Seperti Acah Merdeka Ya saya tidak ada Dan itu kesetiaan saya dia tahu Sebagai orang intel yang setia saya Kepada bangsa dan negara Oke Kurang lebih sekarang tahun 2003 2023 artinya sudah 10 tahun berjalan Mengenal siapa Anji Gumilang Kalau dari Pak Kiflan sendiri melihat Dari tahun 2013 sampai sekarang Masih sama gak sih Kepribadian Ataupun cara kepemimpinan beliau Cara berkomunikasi beliau dengan Bapak mungkin Sama tidak antara Panji Gumilang yang dulu Dan juga yang sekarang Gak ada perubahan Tegas orangnya Raturan Kecintaan kepada bangsa dan negara Gak neko-neko Bahannya neko-neko Katanya dia mengajarkan Ajaran sesat Ngajarkan untuk membentuk Negara Islam Indonesia Membuat pasukan Enggak ada Saya sepanjang disitu Gak pernah saya lihat Bahannya dia Ada kasut kusuk orang Ada orang yang datang Untuk bicarakan bentuk negara Islam Indonesia Membuat tentara Membuat badan intelijen sendiri Gak ada yang saya lihat Sepanjang saya tahu Gak ada Gak ada dia niatnya Karena Dia adalah kebangsaan Sangat kuat rasa kebangsaan Nasionalisme Nasionalisme sangat kuat Tapi Ada Ada berdasarkan Bimbingan yang Ruhu Islami Nah itu dia Biasalah kita Pancasila kan Menjalankan agama masing-masing Jadi petunjuk agama Dia jalankan Yang saya lihat Sepanjang yang saya ketahui Katanya orang Dia ada menyimpang ajarannya Sejauh ini Saya tidak melihat Karena Kalau dia ucapkan Assalamualaikum Ya Assalamualaikum Persis seperti kita Kemudian Sholat Setelah sholat Mereka Sholat berjamaah Isha Saya lihat Sholat isha Sholat subuh Saya sama Sama siswa-siswanya Sholat subuh Ribuan orang Kemudian Sholat jubat Sholat sama Gak ada Sepanjang penjelasan Yang diceritakan Kepada tim fakta Kiflan Zain Meyakini Apa yang ia lihat Adalah proses Pembelajaran Seperti layaknya Sekolah pesantren Pada umumnya Ia bahkan Seolah memandang Perbedaan Cara beribadah Yang ramai Diperbincangkan publik Adalah suatu perbedaan Yang tak perlu Diperdebatkan Lantaran hal itu Bukanlah suatu penyimpangan Poin-poin isu Yang beredar Di masyarakat Berkaitan dengan Mazhab Bung Karno Yang dianut Ponpes Al-Zaitun Dan lantunan salam Yahudi Yang dinyanyikan Dalam kegiatan keagamaan Pun dibantah Oleh Kiflan Zain Yang kemudian Menjadi kontroversial Adalah Mazhab Bung Karno Pak Kiflan Tercetus Oleh Paju Zunlang Begitu Nah aturan Mazhab Bung Karno Tersebut Apakah Sesuai Kalau menurut Pak Kiflan Gak mendengar Ucapan itu Tapi entah ya Kalau Yang lain Mendengar Ucapan itu Kalau Mazhab itu Kan Cara Pandang Kalau bagi agama Menurut Menurut Satu orang yang Ali Tentang ilmunya Tentang amalannya Mengandai Pelaksanaan Islam Berdasarkan Al-Quran Dan hadis Bapaknya Mazhab Anabi Mazhab Apa yang maliki Shafi'i Dan hambali Di dalam agama Islam Kalau dia Katanya Mazhab Bung Karno Bukan karena Keagamaan Ya Mazhab itu Untuk Kebangsaan Bagi dia Mungkin Saya gak tau juga Mungkin untuk Kebangsaan Dia memakai Mazhabnya Bung Karno Kecintaan Ketada Bangsa dan Negara Itu Bung Karno Kan Kecintaan Bangsa dan Negara Dengan polanya Tapi Kalau Ucapannya Mazhabnya Mazhab tentang Pelaksanaan Ibadah Cara Berpikir Keislaman Saya gak Mendengar Kalau yang itu Ya mungkin Aja Karena saya Lihat Dia Betul-betul Melaksanakan Itu Kecintaan Bangsa dan Tanah Air Itu Ya cinta Kepada Bung Karno Dia Tunjukkan Baik Tapi kalau Kita tarik Ke Sejumlah Kejadian Yang cukup Disoroti Masyarakat Berkaitan Dengan Aturan Sholat Kemudian Juga Acara Azan Dan Lain Sebagai yang cukup Kontroversial Sekalipun Tadi Pak Kifan Mengingatakan Bahwa Sholatnya Normal-normal Aja Anggapannya Sendiri Melihat Beredarnya Kontroversi Seperti apa Kalau yang Saya Mengikuti Selama ini Saya Ikut Sholat Berjamaah Bersama Para Siswa Sholat Subuh Khususnya Sholat Subuh Mereka Semuanya Sholat Subuh Semua Semua Siswanya Di Mesjidnya Disitu Mesjid yang Lama Bukan Yang Besar Sekarang Ini Sholat Sama Enggak Ada Bedanya Azannya Berbedanya Berbedanya Itu Bukan Berbedanya Yang Yang Dikatakan Itu Ngarang Dia Seorangnya Mengikuti Bagaimana Pada Waktu Bilal Birnaba Jadi Kalau kita Kan Kalau azan Kita Yang Biasa Selama Ini Mendayu Dayu Allahu Akbar Allahu Akbar Dan Itu Dia Tegas Allahu Akbar Allahu Akbar Itu Dia Tegas Kalau hal-hal Yang Lainnya Yang Juga Cukup Kontroversi Seperti Curigai Terpapar Aliran Tertentu Dalam hal Ini Adalah NI KW9 Enggak 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 Saya Enggak Melihat Sholatnya Sama Dia Subuh Tetap Dua rekaat Kemudian Zuhur Empat Rekat Sama Tujuh Pesan Rekat Sama Semuanya Rukuk Sujud Sama Enggak Ada Enggak Ada Bedanya Enggak Ada Terpapar NI Saya Melihat Saya Merasakan Mengikuti Karena Ini Selama Ini Begitu Dan Tidak Ada Diajarkan Umpamnya Dikasih Brosur NI Kepada Mahasiswanya Pada Saya Enggak Karena Saya Engguti Mereka Kalau Pak Melihat Lantas Apa Yang kemudian Ini Membuat Seolah Olah Informasi Paparan NI KW9 Ini Masuk Ke Al-Zaitun Apa Yang Men-trigger Hal ini Terjadi Saya Juga Enggak Melihat Kalau MUI Pernah Mengadakan Penelitian Kedalam Kenapa Tidak Katanya Dia Dilarang Jadi Karena Dia Tidak Ada Melihat Itu Saya Melihat Tidak Ada Yang Menyimpang Dari Agama Islam Bahwanya Dia Sadat Nya Lain Saya Tetap Sholat Sholat Tetap Sama Dengan Kita Kemudian Yang Dikatakan NII Cara Ibadat NII Saya Tidak Tau Juga Apa NII Itu Sholat Begini Azannya Begitu Pak Kesson Tadi Sempat Menginggung Bahwa Memang Ada Yang Beragama Lain Kemudian Sangat Terbuka Jika Memang Mereka Harus Datang Ke Pondok Pesantren Al-Zaitun Kalau Dari Pandangan Anda Memang Syek Sampai Kita Ketahui Dari Video Yang Beredar Salah Satu Dari Mereka Ini Ikut Ibadah Di Tengah Sholat Idul Fitri Ada Beberapa Perbedaan Pandangan Yang Terkait Dengan Hal Ini Pak Kifat Dan Kemudian Menyoroti Mengkritik Perbedaan Ini Menurut Anda Bukan Penyimpangan Gak Ada Penyimpangan Kalau Pendapat Saya Bukan Penyimpangan Tapi Dia Melakukan Satu Ya Satu Namanya Ya Semacam Satu Upaya Saya Gak Ngerti Juga Dia Bawa Dia Menyimpang Apakah Itu Menyimpangan Sustansial Kalau Hal Itu Hal Yang Sebesar Itu Semacam Itu Dia Anggap Merusak Yang Besar Apakah Itu Merusak Agama Dan Akidah Ya Itu Merupakan Satu Hal Yang Sifatnya Khilaf Ya Perdebatan Mungkin Anda Menilai Bahwa Apa yang Dilakukan MUI Saat Ini Tidak Perlu Sebenarnya Ya Perlu Juga Penelitian Khusus Terhadap Al-Zaitun Apakah Ada Penyimpangan Atau Tidak Ini Sekarang Dembanya Cuma Dia Sholat Cuma Ada Ada Yang Memasuk Gini Ada Perbedaan Kecil Ada Azan Sedikit Langsung Mau Dibubarkan Kemarin Tim kami Juga Sempat Berbincang Dengan Salah Satu Alumni Yang Kemudian Ini Mengatakan Bahwa Benar Adanya Paparan NUI KW9 Itu Pak Kifla Tapi Tidak Muncul Kepermukaan Anda Menanggapi Hal Ini Seperti Apa Saya Tidak Mengetahui Itu Apa Katanya Ada Indikasi Kesana Kira Saya Tidak Melihat Kalau Ada Indikasi Berarti Ada Kemukaan Paling Tidak Jalan Bersama Bicara Bisi Ada Kumpul Di Satu Aula Orang Yang Orang Panjir Bumilang Saya Tidak Melihat